Ikan Besar Penyelamat Nabi Yunus alaih salam Assalamualaikum, aku merupakan ikan yang sangat besar. Aku suka hidup di dasar lautan yang dalam. Inilah kisahku bersama Nabi Yunus alaih salam. Dahulu diutuslah seorang Nabi bernama Yunus alaih salam. Setiap hari Nabi Yunus berbicara dari satu orang ke orang lainnya. Dia berjuang menyebarkan ajaran yang benar, yaitu beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah. Namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Kaumnya masih saja menyembah pada hal selain Allah. Nabi Yunus pun merasa lelah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dia naik ke sebuah kapal dan pergi ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, aku melihat kapal Nabi Yunus alaih salam terombang ambing di terpa badai besar. Ombak besar menerpa. Kapal pun menjadi oleng. Oh tidak, bagaimana jika kapal itu tenggelam? Badai yang tidak kunjung reda, membuat kapten mengambil keputusan sulit. Buang semua barang-barang ke laut. Kita harus membuat kapal ini seringan mungkin. Walaupun sudah dikurangi muatannya, namun tetap saja kapal masih oleng. Maka, kapten memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Pengundian pun dilakukan. Berkali-kali, nama Nabi Yunus alaih salam yang keluar. Aku melihat Nabi Yunus alaih salam didorong dari atas kapal. Dia pun terjebur ke laut dan langsung ditelan ombak. Nabi Yunus alaih salam terombang ambing oleh ombak yang bergejolak. Aku diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkannya. Tunggulah aku, Nabi Yunus. Aku akan menangkapmu. Berlindunglah di dalam mulutku. Nabi Yunus alaih salam memang aku masukkan dalam mulutku. Namun, ia masih tetap hidup. Aku tidak menyakiti ataupun melukainya. Dia aman berada di dalam tubuhku. Aku harus berjuang melewati badai ini dan mencari daratan terdekat. Aku terus berenang mengarungi lautan yang luas. Dan aku pun mulai panik. Nabi Yunus bisa saja terluka jika terlalu lama di dalam tubuhku. Oh, dimanakah pantai terdekat? Apakah ada pantai di dekat sini? Akhirnya, aku menemukan sebuah daratan. Aku pun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Sesampainya di sana, kulihat Nabi Yunus alaih salam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberi keselamatan. Nabi Yunus alaih salam pun melanjutkan kembali dakwahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi Nabi Yunus alaih salam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton.